Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan My Red Xpander, and we are the Earth Oke guys, jadi hari ini kemarin tuh ada yang sedikit komen, dan sekalian menepati janji sedikit nih soal pembahasan, soal merah gua karena mungkin ini mobil juga yang ibarat kemarin tuh udah jarang banget keluar guys ditambah lagi emang kita lagi PPKM begini dan musimnya hujan juga yang membuat mobil ini nih terbengkalai alias tidur di bengkel, sampai akhirnya ada yang komen juga, penonton setia Earth juga nih, jadi gue ucapin dulu thank you udah komen, dan gue langsung tepatin request dari kalian, dan tentunya ini request ada banyak banget yang nanya di TikTok gua guys, jadi gue langsung aja bikinin video hari ini vlog tentang berapa budget habis si Xpander merah gua nih guys, langsung aja nih kita lihat ya, oke kalau dari secara keseluruhan seluruhan, tapi tunggu dulu gue ucapin Merry Christmas juga and tentunya bentar lagi New Year guys mudah-mudahan tahun 2022 kita bisa tambah baik dan baik lagi dan tentunya buat kalian juga yang belum subscribe gue minta subscribe, karena sangat mensupport channel kita ini agar lebih maju dan maju lagi, amin dan tentunya doa bersama yang baik-baik milik kita semua ya oke lanjut lagi guys eksterior, eksterior, eksterior oke wilayah dari body conversionnya guys berhubung ini mobil udah menggunakan paket Xpander Saber jadi ini harganya 9,5 juta guys dengan catnya cat body kitnya berhubung mobil gua ini eksteriornya alias catnya itu masih warna standar jadi gua anggap repainnya 0 dah guys ya jadi semua barang yang gua hitung itu udah include dengan harga catnya jadi gak perlu kalian capek-capek lagi nimbang-nimbang ini udah di cat atau belum gitu ya guys ya oke lanjut body kit 9,5 juta kalian dapet body kit front bumper rear bumper dan side skirt guys itu paketan Xpander Saber dan yang kedua gua custom cup mesin di harga 2,5 juta guys ya jadi ini cup mesinnya harganya 2,5 juta gua bikin juga pake Dura Flex agar senyawa dengan paketan body kitnya dan tentunya ini ada white body yang orang banyak banget nanya ini harganya berapa gua jujur kalo mau bikin white body kayak si merah ini gua langsung aja buka harganya menghabiskan 15 juta guys itu dapet 1 2 3 jadi kiri kanan total ada 6 sisi guys tapi berhubung ini kan ada kayak apa tuh namanya tuh sirip-siripnya ya jadi banyak sih piece-nya bisa dibilang persisinya tadi kalo ini 3,4,5,6 ada 6 kali 2 berarti ada 12 piece guys ya untuk white body-nya sendiri ditambah lagi kalo wilayah wing itu gua udah menggunakan karbon dan cover spion juga ini karbon guys jadi ini harganya 1,5 juta kiri kanan dan wing-nya ini angkanya berapa ya kemarin tuh 3,5 juta guys ini 3,5 juta dan tentunya guys ini gak ketinggalan banget saber tail yang membuat mobil ini ini keliatan dari bokong tuh gendut banget dan gede banget nih gua nih kakak kita yang terhormat ayo jongkok siat tuh liat jadi tuh mobil tuh kayak keliatan ngisi banget ya padet banget jadi ini saber tail baru rilis guys kalo sama chat ini di angka 2,5 juta guys jadi kalian totalin sendiri aja karena gua juga sedikitnya bingung kecuali tim media mau bantu berhitung mau bantuin atau enggak? boleh boleh ya bantuin ya oke lanjut gua rubah konstruksi yang unik dari ini mobil sebenernya adalah cara mengisi bensin guys kenapa? karena gua paling gak suka mobil sisi kiri sama sisi kanan tuh belang alias gak simetris sampe akhirnya gua merubah jalur yang tadinya disebelah sini ini nih tadinya kalian kalo punya expander ngisinya tuh dari sini tapi punya gua flat coba tebak ada dimana nah pastinya kalo kalian yang belum nonton vlog sebelumnya kalian pasti gak tau tapi berhubung gua anggap ini semua udah pada nonton jadi ada disini guys nah ini dia kalo isi bensin ya jadi buat kalian juga yang mungkin kemaren nanya-nanya bang konstruksinya gimana? boleh nonton aja langsung di vlog sebelumnya guys ya scroll-scroll ke bawah merubah konstruksi begini gua menghabiskan 3,5 juta guys jadi merubah jalur daleman si pipa ke tanki bensin rubah semua tankinya dan lain-lain itu gua rubah total guys jadi sampe disini nih lanjut lagi mungkin di wilayah per interioran guys interior mungkin gua gak banyak gua gak banyak banget guys rubah kenapa? karena gua cuman menambah aksen seperti ini gua nambahin nih bright nih bright apa nih? samurai ini bright samurai gua beli bekas ya bekas tuh gua di angka 20 something kali ya guys ya kenapa 20 something? karena belakangnya tuh yang dia udah karbon juga jadi gua gak capek-capek harus ngekarbon si belakang joknya jadi udah langsung plug and play dan gua custom rail seharga 1,5 juta guys jadi kurang lebih sekitar 22,5 ya 21,5 sampai 22,5 guys itu rate-nya ditambah lagi ini ada boost meter gua pake punya HKS guys nih HKS ini harganya tuh 3,5 juta kalau gak salah guys dan tentunya coba kita sekalian recheck kali ya kak ya ini sempit-sempitan ini nantinya juga ada Saber E30 nih ini bakal ada kejutan super spesial yang Earth akan belikan ke owner ya nanti kita lihat lanjut lagi sebelah sini mungkin ya jok sih ya jok kan tuh peneng Saber tuh jadi kalian kalau beli bodykit Saber kalian ada penengnya jadi ada tandanya jadi kalian bodykitnya Ori pastikan ada tandanya tuh barcode dia ada dan tentunya di bawah jok karena ini mesin udah berbasic turbo ya guys ya ini udah menggunakan dustek juga jadi gua pake dustek type apa ya gua lupa type Q Q plus si apalah mungkin dustek lah intinya yang udah lengkap banget tipe tertinggi dan ada launch controlnya juga jadi yang kalian tuh sering liat expander gua tuh bisa grata-tata-tata itu akibat alat tersebut dan tentunya turbo jadi apinya tuh semakin besar guys oke lanjut jangan buka mesin dulu kita eksterior mungkin pelek ya guys ya pelek ini workmaster S1 3 piece dibalut dengan bannya nih apa nih ATRK ya ATRK kita hitung deh pelek ban gua pelek tuh di angka 35 guys pelek 35 ban tuh di angka 4 juta sampai 5 juta lah anggap lah 40 juta ditambah lagi nih BBK case port 8 port yang mini jadi apa nih gua seneng sih bisa ngumpet-ngumpetin spek ukurannya tuh kayak 6 port padahal ini 8 port guys alias mini dia kegunaannya untuk bisa tetap menggunakan pelek-pelek yang gak terlalu besar ya karena gua gak mau nih mobil keliatannya kayak andong alias dokar ya gak mau kegedean jadi gua tetep masukin pelek ke-18 ditambah 8 port BBK mini dari case port itu kalau gak salah gua beli di angka 35 lagi guys sepasang include dengan apa tuh namanya tuh selang remnya ya yang braided ya jadi pengereman udah maksimal banget guys oke lanjut lagi ini mungkin jadi salah satu bagian yang paling favorit yang bisa kalian tonton ya untuk si expander merah gua langsung kasih tau sorry guys ini kotor banget kehujanan kemarin gua pas habis taking sama anak-anak ada videonya ada di tiktok gua ada di earth auto concept punya instagram juga guys ada di saber kalian boleh cek lah yang jelas gua saya sorry gua kotor banget tapi demi kalian gua bakal wujudin ini vlog gua harus rilis deket-deket ini oke guys lanjut guys gini gini ini turbo menggunakan geret ukuran 004 dan gua menggunakan wastegate turbo smart itu ukuran 38 ditambah lagi blow off gua HKS jadi kalau perkiraan mesin itu gua kurang lebih habisin budget remap tuning ecu install segala macem kurang lebih 80 juta sampai 100 juta kita sendiri guys karena jujur aja bukan partnya yang mahal ya jadi gua trial error berubah berapa kali konsep itu gua lakuin sih demi ini mobil tapi mungkin kalau kalian sekali bikin konstruksi sih gak mungkin sampai 100 juta juga mungkin kisaran di angka 50 sampai 70 oke kali guys ya jadi itu fair-fairan aja gua ngomong dan ditambah lagi kenal pot gua gua pindah ke depan langsung dari keong turbo gua hajar ke depan ya jadi buat kalian-kalian yang tanya-tanya soal spek expander merah gua seperti apa ya seperti ini guys dan ditambah lagi gua under brace ini nih sebenernya gua mau tunjukin cuman posisi ini mobil udah caper yang jelas kalian model percaya sama gua percaya kan pasti percaya dong kalau gak juga ya kalian boleh cek di vlog sebelumnya kalau kalian gak percaya under brace gua menggunakan ultra racing full dari depan sampai belakang untuk menjaga kestabilan dan naik in spek sih guys jujur aja itu gua tebus total tuh 7,5 gitu ya guys 7,5 atau 6,5 gua lupa udah lama banget sih jadi total spek expander gua nominalnya segitu guys gua gak bisa ngitung gua lupa yang jelas kalau dibilang ini udah dapet expander lagi satu gua say yes ya untuk semua jadi kayak proses apa ya nge-chat lagi ngedetilling lagi ngebongkar pasang dan jujur ini mobil gua udah ubah konsep kalau gak salah 4 kali ya totalnya jadi ini mobil udah makan uang gua banyak banget sih tapi berhubung gua menghargai produk Indonesia yang bisa dibilang ini nih salah satu mobil Indonesian car gitu karena dia dibuatnya di Indonesia didevelopnya di Indonesia dan menggunakan merek Mitsubishi alias Jepang jadi gua menghormatin banget Indonesia udah bisa solving sampai detik ini bisa mengikuti apa nih memenuhi pasar keinginan pasar mungkin ya guys ya jadi wujudnya di mobil ini gitu jadi ya gua habis-habisan lah di mobil ini gua rela dan berhubung ini adalah simbolik juga yang ibaratkan gua ciptakan untuk bengkel juga diri gua juga jadi ya no hard feeling sih guys jadi gua gak gak yang ambil pusing harus aduh sayang nih duit segini gini-gini kayak gak sih dan kedepannya gua mudah-mudahan ada nih gua janji deh start dari Januari guys gua 2022 gua bakal spill something yang akan gua rubah lagi berhubung gua orangnya bosenan alias kalo ke mobil-mobil gini nih gua stress kadang-kadang suka ngegambar sendiri suka ngedesain lagi untuk kedepannya seperti apa stay tune aja 2022 ada kejutan dari gua pribadi guys oke moceh terus udah biasa dijabanin sama baba abdel ternyata capek juga ya ngevlog ya oke lanjut lagi apa nih kira-kira nih mungkin gua minta sedikitnya masukan dari kalian kali ya guys ya jadi gua minta masukan karena gua udah spill ini udah semua ya gua udah sebutin dari akar-akarnya tuh totalnya tadi berapa gua ulang lagi nih segini totalnya tim media tolong bantu gua ngitung gua mau minta pendapat kalian lebih seneng mobil si merah ini karena julukannya udah si merah warnanya tetep merah begini atau gua rubah warna jadi itu tuh sebenernya yang udah gua tuh ibarat 4 bulan ya gua galauin warna sih gua pengen rubah tapi sebutan anak gua ini yang si expander ini si merah jadi gua bingung harus ganti warna apa gitu jadi kalo buat kalian yang mungkin bisa kasih masukan yang terbaik buat gua tolong guys help help banget gua pengen ganti warna jujur gua udah gatel dengan chatnya yang berantakan guys udah berapa kali rubah konsep wajar dong namanya berantakan ini juga ketolong gara-gara ada coatingannya guys dan tentunya kalian bisa langsung cek juga coatingan dari earth premium itu lagi ada promo guys yang biasanya misalkan satu expander itu kita bandrol 3,5 juta itu lagi ada diskon cashback seribu jadi kalian boleh langsung aja cek dan kontak aja earth premium dan tentunya gua lagi gak pake baju air season 2 karena banyak banget yang muncul ada motor juga dari motoclant itu ada ada ninja ada honda beat itu baju keren banget sih menurut gua dan tentunya limited item jadi jangan sampe PO karena namanya PO itu pasti 1-2 minggu jadi buat kalian jangan sampe salah bahasa mumpung lagi ready kalian boleh cek di instagram kita at earth.industry jadi segitu dulu mungkin topik gua tentang budget si merah ini segini dulu gua ucapin sekali lagi merry christmas dan mungkin nearly happy new year juga jadi kita doain semua yang terbaik buat kita ya guys ya oke dan gua tunggu subscribe dan komen dari kalian mungkin topik gua segini dulu thank you for watching and be the best on earth guys bye bye thank you so much for watching